Seekor orangutan yang berkeliaran di sekitar pemukiman warga Wajog Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat, menderita luka bakar hingga 70% ketika upaya penangkapan dilakukan dengan mengasapi pohon tempat tinggalnya. Naas, api malah membakar bulu dan tubuh individu primata cerdas ini. Sebelumnya, penangkapan orangutan ini dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari tembakan bius hingga dikejutkan dengan petasan. Kehadiran orangutan jantan berukuran besar ini menarik perhatian warga. Namun sayang, kehadiran puluhan orang di sekitar habitatnya membuat orangutan ketakutan dan makin sulit ditangkap. Tim Balai KSDA, Kalimantan Barat, WWF, dan International Animal Rescue akhirnya memutuskan melakukan pengasapan dengan membuat perapian. Tapi naas, api malah membakar individu yang 97% struktur genetikanya mirip manusia ini. Perlakuan ceroboh pada penangkapan primata dilindungi yang menjadi kebangkaan Indonesia ini akhirnya malah membuat si pongo pigmeus mati sia-sia. Luka bakar parah yang dideritanya membuatnya tewas dalam perjalanan menuju pusat rehabilitasi dan konservasi International Animal Rescue di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Akhirnya, orangutan berusia sekitar 17 tahun ini pun diboyong kembali ke Pontianak untuk dilakukan otopsi. Populasi orangutan di Indonesia kini makin memprihatinkan. Di Sumatera, populasi orangutan tinggal 200 ekor saja. Habitat primata jinak ini nyaris musnah di serobot berbagai kepentingan. Mulai dari pembukaan hutan untuk perkebunan, pembalakan liar, hingga perburuan ilegal. Oleh karenanya, primata cerdas yang terancam punah ini masuk dalam golongan satwa dilindungi. Namun sayang, nasibnya tetap saja terancam manusia karena dianggap hama. Jan Andrea Fontianak, Kalimantan Barat